Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone Pada kesempatan siang hari ini Saya mendapatkan notifikasi Update dari MRT Dongle Nah Karena berhubung masih baru Langsung kita update aja Nanti linknya saya sertakan Di deskripsi, monggo tinggal di download Dan install MRT terbarunya Oke gak usah lama-lama Langsung aja Nah ini MRT nya sudah versi 3.28 Langsung kita ekstrak aja Jangan lupa Dongle nya harus di Konekkan ke Komputer atau laptop nya Karena masih banyak banget Yang WA saya Atau via inbox Kalau Kok aplikasinya tidak bisa dibuka Ya karena dongle nya gak dipasang Dan perlu diingat Ini original Bukan crack Karena masih banyak banget Yang tanya sama saya Kalau kok gak bisa dibuka Nah saya tanya Dongle nya mana Gak ada Ya gak akan Mungkin bisa dibuka Nah ini versi 3.28 Nah ini versi MRT Versi 3.28 Tidak bisa di install Nah setelah di ekstrak Akan muncul Seperti ini Yang ini klik kanan aja Kita send ke desktop Biar lebih mudah mencarinya Nah ini versi MRT versi 3.28 Langsung kita buka Kalau untuk update nya sih Saya lihat-lihat Ini untuk update Xiaomi bootloader Unlock Huawei Dan lain-lain lah Nah disini Ini untuk update versi terbarunya Biar gak salah Apa ya Biar gak salah Informasi Nah seperti ini Ini versi 3.28 Disini Kalau Xiaomi ya Ini support Redmi 6A Ini gak tau nih Ini Bisa untuk flashing Atau hanya akun Akun Google Saya belum nyoba Karena ini versi terbaru Oh ini bisa Unlock bootloader Disini Posisi fast boot mode Wih mantap juga ini Cuman ya nanti Kalau ada kasus Saya coba Buat tutorialnya Untuk yang terbaru 6A 6X Xiaomi 6 Dan lain-lain Ini juga ada versi 2.60 Jadi bisa membuka Dua versi sekaligus Seperti versi yang lalu Juga seperti itu Karena ini Sudah update Nanti bisa di cek Cek disini MRT Update Xiaomi Bootloader Unlock Dan Huawei Nah seperti ini Coba kita kembali Ke yang tadi Nah seperti ini Ini bisa dibuka Sekaligus Dua Dua aplikasi Dalam satu dongle Kalau mesti ada kasus Akan saya buat tutorial lagi Untuk sementara sih Cukup Ini aja yang saya Buat tutorialnya Dan masih banyak yang tanya Ini support A5s Enggak Saya katakan Support A5s Jadi Disini Mananya A5s Nah ini Prosesnya tinggal disini Pilih portnya Auto Bisa juga bisa Posisi lupa Tinggal di format unlock Dan Erase FRP Selesai Don Cukup Simple Cukup Sekian Tutorial Singkat Dari saya Kalau ada yang kurang jelas Monggo Komen di bawah Kalau saya tahu Akan saya jawab Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih